Intro Segera tayang, sutradara dan penulis naskah ungkap poin menarik Rika Tovyat Pada Senin 7 September malam ini, TVN akan mengadilkan episode perdana drama barunya yang berjudul Rika Tovyat Karena itulah tim produksi semakin gencar melakukan promosi demi menarik minat para pemirsa Rika Tovyat sendiri merupakan drama yang mengisahkan tentang pertumbuhan anak muda di dunia modeling Mereka berjuang untuk menggapai impian serta menemukan cinta di tengah kerasnya kenyataan di industri modeling Drama ini lumayan dinanti karena digarap oleh sutradara Angel Ho yang sebelumnya pernah menelurkan berbagai drama hits Seperti Stranger, Memories of the Alhambra, hingga Watcher Tak hanya itu, penulis naskahnya pun tak bisa dipandang sebelah mata Sebab drama ini akan digarap oleh Ham Yoongi yang dikenal sebagai penulis Doctors dan Temperature of Love Berkaitan dengan penayangan episode perdana Rika Tovyat, sutradara dan penulis mengungkapkan berbagai poin menarik drama ini Menurut mereka, Record of Love akan menghadirkan berbagai kisah tentang pemuda yang dapat menginspirasi orang lain Ini adalah kisah tentang pemuda berusia 20 tahunan yang serius merenungkan impian mereka Selain perspektif mereka tentang mimpi dan cinta serta keluarga yang mendukung mereka Drama ini akan menangani berbagai topik yang melingkupi berbagai generasi Ungkap sutradara Angel Ho Di sisi lain, penulis Ham Yoongi berkata Daripada cerita tentang kesulitan realitas yang dihadapi oleh pemuda Ini adalah kisah tentang mereka yang mampu mengatasi dan mengalami kemenangan Sementara itu, drama ini berfokus pada pemuda yang tampan, cerdas dan baik hati Yang bernama Sah Hyo Jun yang diperankan oleh Pak Bo Boong Meskipun telah menjadi model yang populer, Sah Hyo Jun tetap bercita-cita menjadi aktor Karena itulah, dia mengikuti banyak audisi agar bisa mendapatkan peran akting Sayangnya, Sah Hyo Jun kerap mengalami kegagalan dan belum bisa menjadi aktor Di sisi lain, ada gadis pekerja keras dengan mimpi tinggi yang bernama An Jung Ha yang diperankan oleh Pak Sorel Dia adalah melepaskan pekerjaannya di sebuah perusahaan besar untuk mengejar mimpinya menjadi penata rias dan meluncurkan meritnya sendiri Selain itu, dia juga digambarkan sebagai penggemar berat Sah Hyo Jun dan menjadikannya sebagai energi agar tetap bersemangat saat keadaan terasa sulit Terima kasih telah menonton!